Polisi mengungkap kasus pembunuhan terhadap Ketua EMUIL Abuhan Batu Utara, Aminur Sasyid Arwan, yang terjadi pada Selasa, 27.7. Pelaku bernama Anto Dogol yang merupakan seorang pekerja lepas. Pria 35 tahun itu juga pernah menjadi pegawai korban untuk memanen sawit. Pelaku pekerja lepas tapi pernah korban meminta kepada pelaku untuk memanen sawit milik korban. Tapi sifatnya pekerja lepas bukan pekerja tetap, kata Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan kepada wartawan, Rabu 28.7. Denny mengatakan, motif pembunuhan karena pelaku sakit hati karena dinasihati agar tak mencuri di ladang sawit milik korban. Motif tersangka sakit hati ketika dinasihati korban untuk tidak mencuri sawit di ladang miliknya, kata Denny. Setelah kejadian itu, Anto berencana membunuh korban dengan membawa kelewang. Pelaku kemudian membunuh korbannya secara sadar. Dia tidak ada kelainan jiwa karena sampai hari ini belum ada mengarah ke sana. Yang jelas semua alat bukti yang kita dapatkan menguatkan memang, bahwa peristiwa itu sudah direncanakan oleh pelaku, ujar Denny. Dalam peristiwa ini, sejumlah barang bukti turut diamankan. Mulai dari parang, golok dan sepeda motor. Tersangka dikenanakan pasal 340 KUHP Subsider 338, ancamannya hukuman mati, ujar Denny. Kumparan.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!